sosok penumpang mobil Pajiro yang membanting mesina DC di SPBU Purbalingga. Ternyata, ia bukan pemilik mobil Pajiro. Ia hanya meminjam mobil tersebut dari saudaranya yang merupakan anggota DPRD Purbalingga, Kapolres Purbalingga. AKBPRA Joni Kurniawan menjelaskan, kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah dimediasi kedua belah pihak antara pelaku dan pihak SPBU telah dipertemukan di Polsek Bukateja. Katanya kepada Tribun Jateng, Rabu, keduanya sudah saling menerima. Pelaku juga siap bertanggung jawab atas kerusakan alat yang ditimbulkan, terangnya. Mobil Pajiro yang dikendarai pelaku adalah milik anggota DPRD Purbalingga berinisial A. Namun saat kejadian, mobil sedang digunakan oleh sopir dan saudaranya. Dari hasil lidik oleh anggota kami, mobil milik A. Akan tetapi, saat kejadian tengah digunakan oleh sopir dan saudaranya yang ingin mengisi bahan bakar, ungkapnya A. mengakui mobil Pajiro tersebut adalah miliknya. Saat itu dirinya tengah berada di luar kota. Betul mobil saya, tapi bukan saya yang memakai. Saya sedang ada di luar kota. Adik saya dan sopir yang memakainya, saya jarang pakai mobil itu, ujarnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perbuatan tersebut dipiku oleh sikap tidak ramah yang dilakukan oleh petugas S.P.B.O. dalam memberikan pelayanan. Info yang saya terima. Mau membeli solar ditanya barcode. Namun karena tidak punya jati ditolak, saat minta diisi deks light juga ditolak. Jati refleks menepis EDC hingga jatuh. Imbuhnya, menurutnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas S.P.B.O. harus lebih ramah kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!